Intro Dapet mabro Ores Kena execute 2 RBB Kena 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 Hahaha Intro 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 Yo what's up mabro? Apa kabar semuanya? Jadi kali ini gue mau review fitur terbaru Namanya execute mabro Jadi ini keren banget sih fiturnya mabro Bisa bunuh musuh secara kilat ya Kita nge-backstep musuh Tapi dengan animasi-animasi ya Bunuh musuh dengan gaya lah pokoknya mabro ya Sebenernya ini kalo di mobile ya Ini warisan mobile duluan ya Jadi CODM ini Kayaknya Mengkopi mabro ya Supaya gak ketinggalan mungkin ya Oke Yaudah nih mabro Gue akan peragakan ke kalian Sebenernya ini Kebanyakan sih kayak Cocoknya tuh di battle royale gitu loh ya Di battle royale Nah tapi kalo misalnya di multiplayer ya Bisa juga sih Eee Buat backstep ya Berarti di belakang doang mabro Kita execute Anjay Liat nih mabro ya Kalo udah kena gitu mabro Harusnya sih ya Musuhnya tuh gak bisa ngelawan ya Harusnya ya Yang gue tau gitu loh Ya kalo gue main warzone Kau tau matilah harusnya musuhnya ya mabro Tapi gue gak tau ya Kalo misalnya gue jadi Yang dieksekusi gitu Gue Belum pernah nyoba Apakah kita bisa melawan Dengan mencet Tombol-tombol tertentu mabro Jadi duel ya kan nanti Oke Kita eksekusi Lagi Oke Cuma dibukul gitu ya Gak Bacok gitu loh Ya Cuma kelamaan gak sih Kenapa lu gak langsungin aja Nah Kenapa gak langsung gini aja Nah Hahaha Kenapa ya gitu aja Ya biar keren ya Biar keren Biar keren Soalnya kan pisau 1 Itu cemdm ya Ya kelamaan ini Kayak gini Berapa detik nih 4 detik 5 detik Ya gue bisa Bunuh 5 orang lah Bisa 1 tim Gue bunuh 5 detik Hahaha Kalo udah deketan ya Bikin tank knife Oke Gak bisa ini gue ngeperagain deh Di racket mabro Kita coba Membokong-bokong kali ya Ntar gue kasih tau mabro Gak akhir gimana Cara nyalain fiturnya Oke Let's go Gue harus mainnya Berarti membokong-bokong Oke ini kita harus backstand Backstand ya Gak apa Gak bisa Gak bisa mencoba cara lain ya untuk membongkong mereka gak bisa lo gue gak ke-execute maaf ya bro, jadi miso mainnya wah itu kok kelepas yang sakit ya yaudah gue pacok aja deh gue jadi main pacok-pacokan miso dah kena 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 akhirnya kena coy pertama kalinya coy astagfirullahaladzim papa mamam lu udah sorry dah kena lagi piliat ninja hahaha gue baru sekali sakit loh gue kan gak bisa bante-bante aja busunya mau bro gue bante-bante aja deh gue bante-bante aja deh wey sumpah gue dari tadi main pacok-pacokan gitu-gitu loh gak dapet sulit-sulit aduh kenapa dibunuh sih aduh nah dapet mabru kena execute dua bebek hahaha dapet sekali gitu doang loh ya Allah bisa didot gak tuh wey execute lagi nih let's go tuh keburu mati gua ada lah iya keburu mati kelapa air execute sumpah ini buat 1v1 mungkin oke buat 1v1 ya gue dapet dua kali berat execute ya nice gue dapet dua kali nih bisa banget dah serius susah mungkin lawan bot kali lu baru bisa nah oke mabru sekarang gue mau kasih tau ke kalian gimana cara aktifin ya kita ya kita ke setting abis itu kita ke basic atau dasar ya nah di bawah sini nih ada quick left nih nah kita onin nih oke di onin abis itu gue saranin kalian pengaturan eksekusinya itu one tap ya kalau tekan lama tuh wah kiel-kiel tadi aja yang one tap gue gak dapet-dapet ya cuma dapet berapa kali tuh ya ya gak banyak lah bisa dihitung pake jari mah bro jadi yang one tap aja eksekusinya belum tentu kalian bisa dapet ya apalagi tekan lama gitu loh dan ini animasinya menurut gue kelamaan sih ya sedikit kritik buat CODM menurut gue harus diperbaiki lagi sih soalnya ya kalau misalnya animasinya lama gitu ya diantarnya musuhnya dibunuh sama temen kita duluan atau kita yang lagi eksekusi ntar malah mati duluan sama musuhnya mah bro ya itu sayang banget sih ya jadi kayak kurang murtip gitu tapi ya gue liat-liat sih kayak di warzone ya emang begitu sih kadang kita pas lagi eksekusi gitu animasinya emang agak lama ya yang gue liat-liat ya tapi gue kayak kurang suka gitu langsung instan kill aja gak sih ya tapi ini emang cocoknya tuh kayak di battle royale pas musuh udah knock ya udah kurang sama kita kita eksekusi ya tapi kalau misalnya belum knock kita mau coba backstep dengan yuknaf gini eksekusi mah bro itu menurut gue gak worth it ya takutnya kalian malah mati gitu apalagi di turnamen jangan coba-coba dah yaudah mah bro kayaknya gitu aja untuk video kali ini mah bro ya makasih banget ya udah menonton jangan lupa share video ini ke temen kalian dan jangan lupa subscribe serta aktif lonceng ya mah bro ya yaudah see you man dadah semuanya ya yaudah dadah semuanya ya see you next selamat menikmati Terima kasih.